Minat memelihara dan membiakkan ikan cupang cukup melesat saat pandemi COVID-19. Hal itu membuat jumlah penjual ikan cupang semakin banyak, dan harga jual ikan cupang pun semakin tinggi. Meski begitu, di tengah keramaian tren memelihara cupang, ikan lainnya juga muncul seolah memberikan pilihan bagi orang-orang yang menyenangi ikan predator air tawar. Bagi kamu yang kurang tertarik dengan cupang, mungkin ikan cana bisa memikat hatimu untuk dijadikan hewan peliharaan di rumah. Cana merupakan nama famili untuk ikan gabus, nama ikan yang biasa disajikan sebagai santapan sebagian orang. Istilah cana merujuk pada nama ilmiah family canidae. Sama seperti cupang, ikan cana juga bersifat teritorial dan menyerang sesama jenis yang masuk ke wilayahnya. Oleh karena itu, ikan cana umumnya dipelihara sendirian dalam satu akwarium. Ikan cana dikenal sebagai snakehead emperor, alias kaisar kepala ular karena bentuk kepalanya menyerupai ular. Bagi pecinta ikan air tawar, ikan cana menjadi salah satu pilihan untuk mengisi akwarium, dan terlihat enak dipandang. Memelihara ikan cana dianggap lebih mudah, tidak seribet ikan hias lainnya. Ikan cana bisa hidup di air yang minim oksigen, sehingga tidak memerlukan instalasi aerator atau penambah oksigen di akwarium. Saat ini ikan cana termahal adalah jenis cana barca. Ikan cana barca memang dibanderol dengan harga fantastis dan sampai puluhan juta di sejumlah e-commerce. Seperti ikan cana barca dengan kategori high fin grade A yang memiliki panjang 44 cm dibanderol seharga 55 juta rupiah. Bisa dibilang, seharga motor sport.